Ya, KPU diminta untuk membuat aturan yang bisa menjamin kelancaran Pilkada Serentak Desember mendatang. Ya, jika aturan yang dibuat mengembang, maka akan menjadi peluang bagi pihak yang kalah untuk mengacaukan Pilkada. Jalan Pilkada Serentak akhir tahun 2015, banyak partai politik yang tidak siap karena berbagai alasan. Salah satunya adalah adanya dualisme kepengurusan di tubuh partai politik. Anggota Koalisi Masyarakat Pemantau Pilkada Serentak yaitu Lucius Karus mengatakan bahwa parpol peserta pemilu selama ini memang tidak pernah menyatakan siap untuk menghadapi Pilkada Serentak. Hal tersebut menyangkut strategi partai politik untuk mendapatkan kemenangan kadernya di daerah. Pilkada Serentak Desember nanti merupakan yang pertama kalinya digelar. Untuk itu, KPU harus tampil maksimal dengan menunjukkan kinerja yang baik guna mendukung kesuksesan Pilkada Serentak pada Desember 2015.